Kalau saya ingin mengedit itu dua file, dua diskette disatuin dulu, saya gambar, setelah gambar, di-split lagi menjadi dua diskette. Rasanya dulu itu bangga banget kalau bawa diskette banyak, padahal isinya cuma 560 KB-an kalau nggak salah. Dan sekarang saya pikir segala macam lebih enak dan lebih mudah. Saya waktu itu pakai AutoCAD berapa ya? Secara fundamental sebenarnya tidak ada perubahan sih, dari 1998 sampai sekarang. Yang keras banget adalah beratnya, semakin ke sini semakin berat kalau menurut saya. Kemudian yang keduanya, AutoCAD itu punya CRIT. Kalian bisa download AutoCAD gratis. Saya juga pakai dari mereka, itu 2017 download gratis. Pakai email ACID, pakai unsilasi ACID itu dapat. Itu yang saya pakai sekarang 2017 itu dari mereka. Cuma tidak menyediakan versi lama. Jadi kalau sekarang itu yang disediakan 2021 atau 2022. Jadi kalau kalian misalnya mau download 2017 itu sudah nggak ada di mereka. Jadi memang mungkin standar marketing mereka sebenarnya untuk kayak gitu. Secara umum sih memang nggak ada terlalu banyak perbedaan lah. Ada penambahan, ada layoutnya yang agak sedikit berbeda dengan yang dulu. Oke, saya coba sharing ya. Share screen. Eh, saya dikasih sharing gimana ya? Agent sharing-nya belum. Oh iya, sip. Kelihatan? Kelihatan? Oke. Kelihatan Pak. Tampilan dasarnya adalah seperti ini. Tampilan dasarnya seperti ini. Jadi ini pertama kali masuk, saya nggak bisa lihatin masuknya karena nanti share-nya agak susah juga. Jadi ada start drawing, ada recent document. Ini umum lah ya. Start drawing dari open file, open sheet file. Ini sama juga kalau kalian buka Corel atau Adobe itu juga sama. Ini yang sudah masuk. Sebenarnya kalian mau apapun bisa di sini. Tapi untuk belajar, karena waktunya terbatas akan masuk ke funksional. Jadi kita bisa start drawing saja di sini. Nah, ini start drawing ini seperti ini. Perbedaan yang sangat mencolok di sini adalah bahwa kalau sekarang ini bentuknya kayak visio. Kalau yang pernah buka atau sering pakai visio, itu suka ada grid ya. Zaman dulu nggak ada grid bentuknya titik. Terus kemudian ada crosshair. Crosshair punya saya sengaja saya besarin. Crosshair itu yang merah ya. Yang merah itu crosshair. Jadi untuk kita ngegambar supaya kelihatan nanti nyamuk-nyamuknya. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama di sini, ada shortcut. Shortcut di sini membantu kita untuk memilih gambar. Kemudian yang di bawah itu adalah tampil yang di bawah itu untuk mempermudah kita juga ketika membantu menggambar. Proses menggambar di auto-ticket itu ada dua cara. Caranya dengan menekan tombol di sini. Kita misalnya bisa menggunakan tombol di sini untuk memulai menggambar. Atau kita bisa mulai mengetik. Kayak command prompt, jadi kayak command dos. Misalnya contoh sederhana kita mulai line-line. Lain itu bisa klik di sini. Lain itu beres. Ini bisa jadi lain. Ujung-ujungnya bisa dengan mudah. Nah untuk akhirnya tinggal klik kanan, enter. Itu beres. Atau kita bisa membuat. Kita lihat. Kita bisa membuat di sini. L. L. Enter. Sama. Jadi ada dua cara untuk. Apa namanya. Membuat. Gambar atau mengedit ya. Sama. Nanti ada dua hal penting. Edit, gambar, anotasi. Saya akan coba. Dalam waktu kurang lebih 2 jam lah. Kurang lebih. Kita akan coba membahas apa yang substansi yang sering kita lakukan. Jadi itu. Jadi menggambarnya dua. Kemudian hal yang sangat penting. Kalau di auto-ticket. Kalian kalau blok. Ditekan dari atas ke bawah. Ya. Kalau ngeblok seperti ini. Itu warnanya biru keluarin. Ini gak jalan. Kalau biru dari atas ke bawah gak jalan. Artinya apa? Kalau kalian ingin memblok. Itu membiru. Harus. Kalau biru. Harus semua kena. Misalnya ini ada yang. Kita yang geris. Vertikalnya aja ya. Nah. Yang akan kena itu hanya vertikalnya doang. Kalau yang dari. Kiri ke kanan. Ke bawah. Tapi ikut coba. Kalau saya misalnya buatnya dari. Apa nih. Dari. Dari kiri ke kanan. Sekarang dari. Kanan ke kiri. Hijau. Hijau itu asal kena. Itu semua. Bentar. Itu bloknya juga udah beda. Kalau ini hijau. Kalau ini. Biru. Kalau biru segini. Kalau hijau. Dan segini. Itu dapat semuanya. Itu yang juga bisa membantu ya. Oke. Apa lagi ya. Ini di bawah. Nah. Saya akan berjelasin dulu. Apa namanya. Supportnya. Nah. Grid. Grid yang ini. Nah. Ini bisa dinyalakan. Bisa dimatikan. Ini. Mode nya. Kalau misalnya. On off. Nah. Snap. Snap. Snap itu udah sendiri beda ya. Ini saya grid nya dinyalakan. Kemudian. Snap nya. Akan dinyalakan juga. Nanti. Snap itu apakah terhadap grid. Terhadap yang lain. Apa snap itu. Misalnya. Ini saya akan buat garis lain. Kita akan mencari. Nah. Ini snap. Jadi. Dia akan mencari. Titik tengah dari suatu gambar. Misalnya. Atau misalnya. Saya buat gambar dari ujung. Nah. Ini ujungnya akan kelihatan. Itu namanya snap. Ini alat bantu. Untuk mempermudah kita. Apakah nanti garis tengah. Atau mana. Misalnya. Tadi saya gambar. Gambar garis tengah dari sini. Ini garis tengah. Garis tengahnya ini dimana. Nah. Ini garis tengahnya di sini. Nah. Ini garis tengah. Oke. Tanpa harus kita ukur. Sebenarnya. Saya otokin. Sudah tahu sendiri. Garis tengahnya dimandangkan. Bantu ya. Oke. Nah. Kemudian ini adalah. Orto. Yang namanya orto. Kalau di klik. Saya buat garis. Itu nggak bisa ke diagonal. Dia hanya bisa vertikal. Dan hanya bisa horizontal. Ya. Untuk orto ini. Makanya ortonya di off. Ya. Kemudian ini adalah. Sudut. Polar tracking. Kalau polar tracking ini kalian tinggal. Perberapa sih pengennya. Di sini ada pilihan. 40. 90. Dari mana misalnya. Nah. Misalnya sudut ini nih. Nah. 45 ada. 90 ada. Nah. 135 ada. 180. Ya. Nah. 225. Ini tuh. Jadi nanti kalian pilihannya mau berapa sih sudutnya. Sudut. Apakah per 30. Apakah semakin kecil ya. Biasanya saya ambil yang paling kecil. Ya. Yang 15. Ini akan berusaha. 15. 30. 45. 60. Ya. 75. 90. Nah. Itu snap. Kalau sudutnya sudah baku sih nggak masalah. Tapi ketika kita gambar sudutnya. Sudutnya agak sedikit nyimpang. Jadi tadi 15. 30. Kemudian kita akan gambar sudut 17. Agak sedikit menyulitkan. Karena snapnya akan. Langsungnya kalau tidak ke 15. Tapi ke 30 ya. Oke. Itu untuk yang snapping. Sudut. Ini iso drafting. Ini untuk membantu garis-garis yang lain ya. Ini alat bantu untuk garis untuk sometrik. Kita belajar untuk sekarang 2 dimensi saja ini juga. Saya pikir semoga bisa cukup koknya. Nah ini untuk snapping. Snappingnya apa nih? Nah snapping di sini. Dilihatnya di sini. Nah. Saya buat keselian ini. Nah kita bisa menggambar dengan bisa mencari misalnya dari end point. End point ini di sini. Jadi ketika di ujung dia akan memberi bentuknya petak. Nah kalau setengah tadi. Dia segitiga. Kalau di center. Berarti kalau di lingkaran. Itu bentuknya adalah bulat. Geometric center. Berarti kalau geometri. Dia adalah atas simetri putar ya. Nah kemudian node. Kalau dia dekat. Kwadran itu kalau misalnya nanti 0, 90, 180, 270. Intersection, perpotongan, extension, perpanjangan, perpendicular garis dulu. Jadi kalau misalnya ada 2 garis. Kemudian kita pengen mencari garis dulu. Ada dua-duanya kita bisa lihat. Tangan sial. Itu bila di lingkaran. Kita akan mencari sudut yang tegak lurus tapi dari lingkarannya. Yang terdekat. Misalnya saya ambil contoh 2 buah garis ya. Saya buat garis sembarang. Nah saya akan membuat garis yang tegak lurus terhadap kedua-duanya. Nah ada gambar. Saya buat zoom. Nah ini yang disebut dengan tegak lurus perpendicular. Jadi ceritanya tegak ini. Eh sudut ini adalah 90. Ya 90. Kalau misalnya saya buat sender. Saya buat sembarang dulu. Nah kalau sender. Saya akan buat misalnya garis. Nah ini tengahnya. Ini adalah. Apa tadi. Yang segitiga itu. Kwadran. Berarti di sini sebenarnya ada 4 kwadran. Jadi kalian sudah tahu nilai tengahnya yang berapa? 90 ya. 90 segala macam. Nah seperti itu. Oke. Sama juga ini. Object snapping. Misalnya nyambung di sini. Oke ini untuk anotasi. Anotasi itu untuk dimensi. Nanti ini untuk yang advanced ya. Sisanya monitor dan anotasi. Oke. Kita akan mulai yang paling sederhana tadi lain sebenarnya. Selain sebenarnya sudah kita bahas. Nah. Karena kita ini berbasis. Apa namanya. Fektor. Jadi sebenarnya kita bisa menggambar dengan cara 2 macam. Dengan menggunakan koordinat polar atau. Apa namanya. Tutup. Atau dengan menggunakan koordinat Cartesian semi. Cartesius ya kalau kalian. Misalnya saya akan menggambar. Apa namanya. Garis. Dengan panjangnya adalah 5 satuan. Dengan sudutnya 0. Nah seperti ini. Nah ini tergambar. Ini di zoom ya. Saya akan buat kotak. Berarti kalau ke atas adalah. Add 5 sudut. 90. Dan kalau ke sini adalah. Add 5 sudut. Ya. Berapa tuh. 180 ya. Nah. Sudah beres. Jadi kotak dengan. Apa namanya. Dengan. Dengan. Panjang masing-masing. Nah. Ini juga kita bisa lakukan dengan cara. Cartesian. Cartesian itu kalau saya punya di sini. Apa bedanya. Ya. Saya kasih. N. 5. Ya. Koma. Ya. Apa bedanya. Kalau koma 0. Nah. X nya 5. Y nya 0. Ya. Jadi ke kiri. Ya. Sorry. Ke kanan 5. Ke atas 0. Berarti kalau muka atas adalah. 0. 5. Ya. Nah. Untuk mempermudah. Dengan alat bantu yang tadi. Osnap. Sebenarnya kita bisa langsung tahu. Di sini. Adalah sama. Nah. Tadi. Tanpa kita. Apa namanya. Tanpa kita. Gambar itu. Sebenarnya tadi alat bantu tadi. Yang di bawah ini. Yang ini. Dipakai untuk seperti itu. Ya. Nah. Seperti itu. Coba deh. Menggambar dulu. Bagiannya mau menggambar. Kotak seperti ini. Nah. Satu lagi ya. Satu lagi. Coba. Kita gambar. Dari sini. Itu gambarnya. Add. 2. Sudut 0. Terus kita buat lagi. Kalau mau buat lain. Kalau sudah menggambarin. Tinggal pakai spacebar. Itu dia akan mengulangi. Ke atas lagi. Add. 2. Sudut 90. Skip. Spacebar. Add. Sudut. Minus. Eh sorry. 1.80. Ya. Satu lagi. Add. 2. Sudut. Minus. 180. Dari sini. Add. 2. Sudut. 270. Line. Add. 2. Sudut. 270. Ya. Line. Beres dulu. Seperti ini. Silahkan ditunggu. Kalau sudah beres. Kita coba lagi yang lain. Kalau sudah. Sambil-sambil jalan ya. Coba kalian buat garis. Sini. Line. Add. Okay. Line. Add. Menurut. ёт. laidut. K shopping. Ent Land, take care. Terima kasih. 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 Saya jarang sekali pakai. Terima kasih. 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 saya punya. terima kasih. 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 tuj Pork. terima kasih. Sebenarnya ini menjadi hal yang ini. Nah, kita akan coba cek. Nah, desainnya 12. Kalau jarang ini. Nah, ini untuk busur. Saya jelasin dulu semua deh. Sampai ini. Selanjutnya adalah ini poligon ya. Sebenarnya kalau rectangle juga masuk poligon. Kalau rectangle sebenarnya dia bisa kubus. Ini sederhana. Cuma nanti pilihannya banyak. Kubus atau bisa segi empat. Nah, di pilihan rectangle ini. Di bawah cuma lihat ada chamfer, ada elevation, ada filet, ada thickness, ada width. Kalau thickness, kemudian width itu tinggal ketebalan ya. Ketebalan dan besarnya. Sedangkan yang sering dipakai adalah, antara dua adalah filet dan chafner. Tapi filet juga dia bisa berdiri sendiri sebenarnya. Chafner itu adalah, jika kita melihat, saya buat seperti ini ya. Chafnernya. Ini yang disebut dengan tadi chamfer itu ini. Nah, kalau filet, kalau filet adalah, dia bentuknya kalau sama 0,5, saya buat seperti ini. Nah, ini filet. Jadi kalau chamfer itu dia memotong ya. Dia memotong. Kalau filet ini ujungnya adalah, apa namanya, lingkaran. Untuk tahu lingkarannya, kita tinggal lihat di sini sebenarnya. Nah, ada di sini. 0,5 radiusnya. Jadi tadi kita pakai R-nya adalah 0,5. Ini untuk yang rectangle pilihannya ya. Di antara yang lain-lain. Kemudian, yang sejujurnya adalah poligon. Nah, poligon ini kita membuat, apa namanya, membuat kotak dengan berbagai macam sudut. Mulai dari 4, 3. Itu sebenarnya harusnya bisa. Nah, ada inscribe, ada circumscribe. Ini inscribe dan circumscribe menentukan bagaimana prosesnya. Apakah kita pakai sudut atau pakai garis. Misalnya kita pakai inscribe itu adalah ini, sudut. Sementara kalau misalnya kita ulangi, 3. Kemudian, di sini pakai circumscribe. Nah, ini yang kita menggunakan garis. Atau bidangnya sebagai pembesarannya. Kita tinggal atur saja kalau misalnya kebutuhannya apa. Kemudian specify di sini. Kalau pakai inscribe, kita tinggal berapa sih sebenarnya jarak antara titik tengah dari ketiganya terhadap atas. Karena ini berarti sebenarnya adalah segitiga sama Sama kaki atau sama sisi. Jarak dari sini ke sini akan jauh sama dengan di sini. Sama juga ke sini, sama juga ke sini. Ini segitiganya. Oke. Selanjutnya, tadi poligon kalau kita buat biasanya kita isi menjadi 5 misalnya. Nah, itu akan kita buat inscribe. Nah, seperti yang tadi kita lihat. Tadi kalau tidak salah saya buat seperti ini. Kita bisa membuat bintang seperti ini. Nah, kemudian kalau pengen tahu bagaimana garisnya. Garisnya ini kalau misalnya. dan hapus, itu bisa jadi bintang setegi 5. Atau kalau mau buat bintang dividian, berarti di sini buat poligon segitnya. Inscribe. Sebenarnya kan garis lain dari sini. Nah, seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu. Sebelumnya ada pertanyaan, Pak, yang sempat terlewat dari Dita. Oh, ya. Bapak, tadi snap itu berfungsi untuk apa ya, Pak? Dan digunakan saat soalnya saya tadi menggunakan snap agak error autofed-nya, Pak. Terima kasih. Oke. Snap ya. Benar-benar. Jadi snap itu ceritanya gini. Kalau misalnya saya buat dari garis lain, saya akan membuat garis dari tengah. Nah, itu ada snap. Namanya, snapnya dari sini. Nah, snap itu diaturnya dari sini. Snap, kalau misalnya snapnya yang tengahnya itu saya unchecklist, saya tidak akan bisa buat dari tengah karena tengahnya akan ke-detek. Misalnya, saya akan saya akan unchecklist semua ya. Ini yang ini saya unchecklist semua. Nah, ketika saya buat garis lain eh, sorry. Saya nggak tahu ini oh, ini masih ada tuh. Terependi gue kan ini masih unchecklist? Terependi gue masih unchecklist. Nah, kalau saya buat garis, ini nggak tahu kena atau enggak. Saya buat garis. Ini tidak memperlihatkan apakah kena atau enggak ke sini. Jadi, snap itu berfungsi untuk tadi supaya kena. Kita bisa melihat misalnya, ah, di sini mungkin kena. Tapi, kalau kita zoom, misalnya, nah, ternyata belum kena sebenarnya. kalaupun kelihatan kalau kelihatan dari jauh kena, tapi kita zoom, itu ternyata belum kena. Jadi, si snapping itu zoom, oh, nah, si snapping ini berfungsi untuk supaya kita bantuan mau apa ini yang diambil. Misalnya, saya ambil tengahnya doang atau yang kalau di sini, misalnya niris itu, apa ya namanya, mana niris? Niris itu yang penting kena. Misalnya niris. Nah, kalau ini kena. Mau di zoom sampai semanapun, ini kena. Beda dengan tadi kalau dengan coba-coba ya. Nah, sekarang apalagi yang bisa dibuat di zoom ya. Kalian tinggal atur snapping-nya. Tadi di snap-nya mau apa saja. Nah, snapping ini, objek snap namanya. Snapping ini, kalau saya, oh, saya butuh endpoint, kenapa? Begini. Kalau saya misalnya mau buat garis dari ujung sini, ini karena jalan. Nirisnya saya hapus dulu ya. Nirisnya saya hapus. Nah, kalau saya mau ngambil dari sini, itu nggak kelihatan kena atau tidaknya. Saya gini aja. Tapi apakah kena atau nggak? Nggak ternyata. Jadi, beda kalau saya misalnya endpoint-nya saya nyalain misalnya di sini. Checklist ya. Nah, ini kena. Masuk sini, pasti kena. Kalau di zoom berapa kalipun, sampai berapa kalipun, itu akan kena. Jadi, kalau misalnya saya buat dari garis ini, sampai dekat ini juga nanti akan kena. Nah, itu untuk endpoint. Jadi, pilihannya ada di sini. Mau center. Kalau center, biasanya panah. Kalau mau buat garis dari sini, karena centernya tidak dinyalakan, dia nggak kasih kita peringatan di mana sih centernya. Coba kalau kita centernya nyalain. Kita mau buat garis. Nah, dia akan kasih. Tapi, tadi nggak jalan kan apa namanya kuadrannya. Karena nggak kita nyalain. Yang masih jalan adalah yang polarnya. Ini juga karena kita nyalain. Kalau tidak dinyalain, si polarnya dibuat off. Kita buat garis. Sudut masih ada. Berarti di sini snapping. Snappingnya di sini sudut. Nah, snap polar tracking. Nah, tadi. Perberapa sudutnya yang diinginkan. Oke. Nah, satu-satu. Yang objek snap adalah ini. Misalnya, saya butuh endpoint, saya butuh minpoint, kemudian saya butuh kwadran, saya butuh perpotongan, saya butuh intersisten. Nggak. Saya butuh perpendicular, tegak lurus, tangan sial. Nggak. Nires butuh. Ini untuk yang objek. Jadi, dia berhubungan dengan objek. Yang lainnya gimana? Di sini ada snap and grid. Nah, snap on spacing ini berarti dia akan bergeser per 0,5. Yang ini nih. Yang F9. Dia di spacing. Kalau di grid, dia akan satu grid, satu grid. Nah, kalau ini polar spacing, kalian tinggal klik, nanti akan beberapa dia gesernya. Jadi, ini ceritanya apa ya? Semacam menggesernya kursor itu mau diatur dengan satuan tertentu, nggak diatur sama kita atau kita biarin. Pada satu kondisi, memang kadang-kadang kita butuh diatur untuk mempermudah menggambar kita. Tapi, pada satu kondisi, memang ini kadang-kadang kita lepas dulu. Saya juga sama. Kalau lagi butuh yang sangat detail, tapi tidak ada di panduannya, misalnya tadi, saya butuh sudutnya 17. Sementara 17, itu kan nggak ada ya. Ceritanya cuma 15, atau 10, atau 20. 17 itu nggak ada. Nah, akhirnya, karena ngeganggu, saya tokoan dulu semua. Ini untuk yang dua dimensi. Yang ini yang tiga. Ini yang dynamic input. kalian tinggal atur mau yang mana sesungguhnya. Kalau misalnya dynamic prompt, supaya kelihatannya seperti yang mana. Ini untuk display, kalau kesini lebih kepada helping-nya. Yang sangat penting adalah ini, objek snap, kemudian polar tracking. Kalau ini snap, bisa diatur ya atau tidak. Kalau saya sih, agak sedikit mengganggu kalau snap on spacing-nya gitu. Jadi X-nya bergeser berapa, Y-nya bergeser berapa. Itu ya. Ada lagi silahkan. Nah, kalau enggak, sebenarnya ini biasanya saya suka kasih kalau saya ngajar dulu di menggambar teknik. Ini ada kayak gini aja sebenarnya. Ini bisa jadi apa yang namanya. Menjadi sarana untuk latihan sebenarnya. Bagaimana saya menggambar kotaknya sebenarnya sangat sederhana. Tapi membuat kotak dengan ukuran yang presisi, itu yang tidak jadi sederhana. Nah, apalagi kalau menggambarnya dengan menggambar teknik. Ini start point-nya katanya di sini, di 3,1. Dia gesernya 7. Kemudian naik ke atas 2. Geser ke kanan. Geser ke kanannya berapa? Satu ya. Naik ke atas satu. Geser ke kirinya berapa tuh? Dapat dari mana? Ini berapa? Berapa geser ke kirinya? Ada yang bisa bantu jawab. Dua mungkin, Pak? Cluenya dari sini. Cluenya dari sini. Ini ada 5. Kemudian kita punya 7 di sini. Kalau ini 5, sementara ini 7, berarti selisih antara ini, 1. Selisih antara ini, 1. Kesini, 1. Kita punya ini 1, punya kesini 1. Jadi 2. Ya. Cluenya dari sini. 5. Dan memang nggak boleh lagi digambar karena tidak boleh lagi ada ukuran. Karena kalau nggak, dia akan tebang. Dia kalau nggak salah cuma naik satu-satu ya. Ini naik juga 1. Ya, balik lagi kanan sama. 2. Naik ke atas 1. Ini juga 2. Nah, ini naiknya berapa? Ini naiknya berapa? 2, Pak. 2. Dari mana 2? Ditambah 3. 5. Sementara totalnya adalah 7. Berarti 7 dikurangi 5, dia 2. Nah, kesini berapa? Karena simetris. Berarti di sini 2. Ya, ini 2. 1. 2. Jadi 5. Cluenya berapa? Cluenya 7 dikurangi 3. Jadi 2 juga. ke kanan 2, ke bawah 1, ke kanan 2, ke bawah 1, ke kiri 2, 1, ini sama. 2. Bisa nggak tuh? Gambar kayak gitu sederhana. Sederhana banget sih. Itu belum ada sudut. Kalau di buku menggambar tekniknya, yang saya lagi buat nanti. Itu ada yang digana menggunakan sudut sama lingkaran. Itu untuk advance. misalnya yang menggunakan sudut atau dengan menggunakan chamfer seperti ini. Nah, ini sudah mulai agak sedikit rumit. Chamfer mulai dipakai. Eh, sorry, delete sudah mulai dipakai. Chamfer sudah mulai dipakai. Dan ini butuh editing sebenarnya. Tidak hanya menggambar. Kalaupun kalian menggambar, agak sedikit sulit. Kalau misalnya kita mulai dari sini, kan kalian sudah menggambar dulu kotak. Ini sebenarnya kotak ya. Dari kotak, kemudian di edit kotak ini kita kurangi. Nanti ada garis bantunya. Kita kurangi. Kita delete. Ini kan chamfer sebenarnya bisa kalian langsung dapat. Cuma ini, berarti kalian harus edit manual. Tapi tidak lama sih sebenarnya. Nanti kita akan coba ini setelah beres editing. Ada pertanyaan dulu, kalau tidak saya lanjutkan. Biar ini disempelkan saja di pinggir. Supaya jadi semangat. Kalau tidak saya coba lanjutkan. Kebawahnya sih sebenarnya ini juga jarang dipakai. Buat apa yang namanya, ellipse ya. Center ini, eh sorry, ellipse ini dengan tadi, dengan macam-macam. Ada axis end, ada elliptical arc. Kalau ini dengan center tinggi. Maksudnya tinggi segini. Dengan lebar berapa. Sehingga ketinggiannya sudah dipakok. Tinggal kita bicara ke kanannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan axis. Sumuh ya. Sama juga sebenarnya. Cuma diaturnya adalah radiusnya. Nah ini yang main radiusnya. Sama saja sebenarnya. Dia mau narik kemanapun, tetap radius yang main. Selanjutnya. Elliptical berarti, itunya apa namanya, apa namanya, lengkungannya. Ya. Lengkungannya. Jadi semakin panjang lengkungannya. Ya. Seperti itu. Eh, terik. Kok dia? Nah ini. Jadi jarak lengkungan dari itu. dari kuadran atas sama ke kuadran kanan. Kemudian, hatching. Hatching itu adalah mengisi suatu rangkaian. Bukan suatu, suatu apa namanya. Suatu pola tertutup. Ya. Jadi kalau saya punya hatching, hatching itu ada dua. Nah. Hatching itu H. Ya. Nah. Pilihannya ada tiga di sini. Pick point nanti tinggal di klik. Misalnya ini. Nah. Pilihannya ada di sini. Ada solid. Ada angel. Ini kode-kode yang sudah ada. Kalau di sini mulai dari apa ya. Pola kayu, pola beton, pola metal, pola batu, pola apa. Asalnya ini lebih mungkin anak orang sipil yang lebih ngerti. Termasuk juga pola apa namanya, rumput, grass juga ada kalau misalnya di sini. Atau kita bisa import dari luar. Ini beras juga ada. Ada kuningan ada box, listun, dash, dolmit, klik. Nah ini, ini terlalu besar. Kita coba yang lebih kecil. Hal ini. Misalnya, saya mau isi hal yang ini. Saya mau isi misalnya hatching. Hatchingnya mana saja. Hatchingnya, misalnya saya pakai yang yang mudah. Solid saja. Tapi solidnya sebelah. ini solid. Kemudian, mana lagi yang harus solid. Waktu ini enggak. Selangi. Yang solid itu adalah ini ya. Hatching. Solid berarti yang ini sama yang ini. Kemudian, oh itu belum ada garis. Ini kayak di sini belum ada garis. Tanya nih. Itu belum ada garis. Nah berarti kalau ini hatching juga. Kita pilih solid. Kemudian, oh ini juga yang sebelum. hatching lagi. Hatching. Sini. 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 Dengan hatching, jadi lebih indah kelihatannya. Nah, hatching ini juga sebenarnya bisa macam-macam. Misalnya gini, saya pengen hatching apa ya. Nah, tadi apa? Ini. Nah, kegedean. eh, hatching. Hatching ini kegedean. Nah, kita bisa atur misalkan kalau dulu sih di, kalau dulu hatching itu bisa di, aturnya di dalam. Kalau sekarang hanya di luar. hatching. Bisa nggak diperkecil. Oh. Saya coba 0,01. Oh, kekecilan. Sorry. Nah, ini untuk mempersat atau memperkecil scale hatching. Nah, ini. Jadi, kalau misalnya hatching yang ini, saya buat hatching ini, tapi di 0,5 misalnya. hatching ini, ini membesar. Jadi, kalau saya punya hatching, hatching-nya saya ubah misalnya ini. Kelihatan gitu ya. Saya kecilin lagi hatching-nya. Jadi, scale-nya saya kecilin supaya lebih kelihatan. Nah, itu untuk hatching. Ada lagi. untuk layer, nanti kita bicara layer ya. Itu hatching. Sudah hatching. Apa lagi? Explain ini garisnya. Dari garis, konstruksi lain. Nggak. Jadi, ini konstruksi lain untuk garis bantu aja. juga multiple point. Ini untuk titik. Banyak. Nyerang dipakai juga. Kemudian, misur ngukur donat ya. Ini apa? Regen O untuk membolongi. Ini nantilah. Ada yang lebih penting ya. Itu adalah kita coba masuk ke dalam yang kedua ini. Modify. yang paling sederhana, yang paling mudah adalah move. Move itu tinggal pakai klik M. Ini akan pindah. Atau M ya. Enaknya di AutoCAD, move-nya itu adalah kita bisa menggusur berdasarkan keinginan kita. Ini, select object, di-block semua, kemudian klik kanan. Ini yang mau dijadikan patokan apa? Bisa kita ujungnya, pindahin berdasarkan ujung. Atau kita mau pindahin misalnya berdasarkan move, kita pindahkan dari tengahnya. Atau dari mana aja. Kita bisa pindahkan berdasarkan orang sudah bilang nyumpalnya sebelah mana. Seperti yang tadi saya bilang, nge-blocknya kalau sebelah, move-nya, ketika di-move, itu tidak akan pindah semua. Jadi tergantung kita nge-block. kalau nge-blocknya kita dari sini, itu tidak kena semua. Tapi kalau nge-blocknya dari sini, itu pasti kena semua. Jadi nge-block dari bawah ke atas, sorry, dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, dan dari kanan ke kiri itu beda. Terus kita geser ke mana ya? Copy. Copy yang paling mudah. Copy itu kan sebenarnya ini masih aktif juga sebenarnya. kalau mau di-copy. Ini masih aktif. Nah, mengaktif pengopian apa? Klik kanan. Terus kita specify base point. Nah, ini bisa tiga-tiganya pindah. Itu copy. Eh, ada ditanyakan dulu. Saya pindah. Ini enggak ada yang lupa tadi. Saya bingung. Ini ngejar waktu supaya 2 jam bisa semua, tapi ya bingung mana yang penting mana yang enggak. Ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Silahkan. Silahkan. Silahkan bertanya, Pak. Ya, ya. Tadi kan Bapak sempat menampilkan gambar gitu. Yang tadi. Ini. Yang putih, ya. Yang putih, ya. Nah, iya. Kenapa untuk membuat yang lengkungan itu gimana, ya, Pak? Kan yang pertama itu sisi-sisinya itu yang melengkung ini, ya? Ya, yang melengkung itu gimana, Pak? Ya. Ya, ini kita masuknya di sini sebenarnya nanti. Nah, ini filet. Nanti kita akan bahas, ya. Nanti kita bahas. Seperti yang, saya coba deh bahas itu doang gitu. Kalau saya punya enggak, saya taruh lagi nih. Misalnya saya punya kotak. Saya buat kotak lain. Ya. Atau saya buat di sini aja supaya cepat. Saya punya rectangle. Space five point. Kemudian is. Nah, ini masih jalan. Filetnya masih jalan. Supaya tidak itu, saya buat filetnya. Ini sebenarnya sudah jadi, ya. Filetnya sudah jadi. Kalian bisa dengan dua cara. Filetnya kalian atur sudut rectangle. Kemudian filet F. Kemudian F-nya kita nolkan supaya dia jadi rectangle. Nah, seperti ini. Berapa ini? Lima. Sudut nol. Saya sembarang aja deh. Nah, filet itu sebenarnya perintah terpisah. Atau bisa perintah tanggal tadi. Tadi kan sudah lihat ya filetnya. Nah, ini bisa filet. Filet di sini. Dia terpisah. Nah, di sana ada filet radiusnya berapa? Radiusnya 0,5. Nah, ini tidak bisa kenapa? Karena dia bentuknya adalah rectangle. Supaya bisa. Ini di-explode dulu. Di-explode. Dulu gambarnya bom. Sekarang apa ya? Oh, ini. Kita akan merubah yang tadinya rectangle satu kesatuan itu menjadi satu garis-satu garis dengan explode. Saya ulangi ya. Saya buat garis. Eh, saya buat kotak. Kalau saya kalau saya blok. Ini semuanya kena. Beda dengan ini. Padahal ini juga sama. Nah, untuk memecah ini menjadi garis-garis tinggal klik ini. Dulu gambarnya bom. Sekarang gambarnya ini explode. Sehingga dia terpisah. Nah, keuntungannya apa? Kalau saya pakai filet. Saya pakai filet. Radiusnya saya isi dulu. Di sini, lihat. Radiusnya masih 0. Kalau saya isi R. Atau bisa langsung. Bisa langsung ya? Biasanya. Oh, di-adius R. Radiusnya diisi dulu. Misalnya 0,5. Kalian tinggal buat sini. Klik. Klik. Sebelah. Sebelah lagi. Oh, Pak. Sebelah radiusnya pengen saya rubah. Jadi 0,1 misalnya ya. 1. Sorry. Filet. R. 1. Pak yang 1 pengen jadi 5. Boleh. Filet. 5. Seperti itu. Nah, pengen tahu dari mana. Kalian bisa ukur nanti. Radiusnya ini. 5. Atau kalau enggak yang ini. 5. 1. Yang ini. 5. Nah, itu untuk pilihat. Kalau ini. Saya ambil lambas. Kita lihat lagi. Nah, campur juga sama. Kalau campur disini berarti kita buat distance 1 sama distance 2. Artinya apa? Misalnya gini. Kalau distance 1-nya D. Distance-nya 0,5. Distance 2-nya sama 0,5. Kita lihat ya. Saya buat lagi. Campurnya distance 1 dan distance 2 akan beda. Distance 1-nya 0,75 misalnya. Distance 2-nya adalah 2. Nah, potongannya tidak simetris. Jadi, itu cara mengiris. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Atau mengerti? Satu lagi, Pak. Kalau misalnya kita mau membangun rumah, Pak. Instalasi rumah. Tapi 2 lantai, Pak. Itu instalasinya di... Aduh, ulangi deh. Soalnya warisan, soalnya agak putus-putus. Di apa? 2 rumah. Eh, 2 lantai. 2 lantai, gitu. Untuk instalasi listriknya gitu, Pak. Digabung atau dipisah per lantai? Saya punya contoh instalasi untuk... Yang pernah saya desain ya. Untuk sebagai gambaran ini ya. Nah, ini BTH. Ini saya pernah perencanaan gedung BTH yang itu. Apa politik kesehatan? Jadi kalau misalnya ada berapa lantai, itu dibangun dengan berbagai gambar yang berbeda. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Halo, halo. Semuanya kelihatan nggak gambar saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tapi kecil. Kecil banget. Gak, Pak. Iya, belum, Pak. Ini semua orang sipil, semua orang struktur. Nah, ini gambar ori ini. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Ini rupup-popnya, atapnya. Irisannya, ini irisannya. Aduh, sorry ya. Ini patah-patah karena malu. Nah, ini adalah irisan-irisan. Dia, irisan samping, irisan depan, irisan kanan, kiri kanan. Nah, tugas kita adalah menggambar untuk misalnya lampu. Nah, kita kan menggambar, apa namanya, instalasi lampu misalnya. Saya pisah menjadi beberapa gambar, karena nggak mungkin saya buat gambar lampu, kotak-kotak biasa, kotak-kotak AC, CCTV, kemudian lampu saja, dia 4 gambar. Ini lantai 1 misalnya, misalnya zoom. Nah, ini pengkhawatatan untuk lampu, misalnya. Nah, ini untuk salah satu ruangan jenisnya. Pakai lampu RM, biasanya saya buat ini RM berapa? 10 yang led ya, 10 kali 2. Yang dulu pakai 18 kali 2, sekarang 6 atau sampai 10. Nah, ini satu lampu, eh sorry, satu lantai. Kemudian ini lantai kedua, ini kan lantai dasar. Nah, sebelahnya adalah lantai 1. Nah, ini lantai 1, juga sama. Kemudian sebelahnya juga lantai 2, kemudian lantai 3. Ini baru lampu, kebawahnya ini kotak-kotak biasa, kotak-kotak biasa itu yang nempel. Ini kotak-kotak biasa juga sama, kemudian kotak-kotak AC terpisah. Dan penempatan AC-nya di mana? CCTV, telepon, internet. Nah, seperti itu. Nanti barulah single line diagram-nya dibuat dalam seperti ini. Ini single line diagram bagaimana lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Saya nggak terlalu paham bagaimana gambar ini dibuat dalam X-file-nya, jadi saya suruh drafternya yang rapihin. Tugas saya adalah menggambar ini supaya jelas. Kita wajib bisa membuat seperti ini. Nanti ujung-ujungnya akan seperti ini. Bagaimana single line diagram-nya ini tugas kalian. Nah, ini single line telepon, single line-nya untuk internet. Dan ada pemahaman ya. Di gedung itu biasanya orang tipikalnya ada yang disebut lantai pertama itu lantai dasar. Jadi ada yang gaya British dan gaya Amerika itu beda. Saya lupa lagi mana yang lantai dasar. Jadi orang-orang nggak menganggap lantai 1 itu bukan lantai 1, lantai dasar. Lantai kedua itu dianggapnya lantai 1. Coba kalau kalian lihat, ke hotel-hotel itu malah lebih aneh. Saya baru kemarin ke hotel, itu nggak ada lantai 4. Lantai 1, lantai 2, lantai 5 kalau nggak salah. Terus juga biasanya lantai 1 nggak disebut lantai 1. Lobby. Lobby atau misalnya lantai dasar juga itu jadi basement juga turun ke bawah. Yang agak sedikit ribet itu. Kalau yang pernah ke BEC itu karena parkirnya ke bawahnya banyak banget. Itu saya juga kadang-kadang pusing. Atau kalau ke PJM misalnya. Itu lantainya jadi bingung saya tidak terukur. Karena bercampur antara kepercayaan, mitos, pahayu juga dengan banyak lantai. Jadi kalau kalian ke hotel, kadang-kadang saya dapat 4 di lantai 30. Sebenarnya saya nggak terlalu percaya lantainya 30 ya. Karena biasanya apa? Lantai 4 itu nggak ada. Lantai 13 itu biasanya nggak ada. Dan kemudian mereka bilangnya bahwa lantai 1, kemudian kan ada yang lobby, kemudian misalnya ruang meeting itu dibuat sebagai lantai. Jadi hati-hati kalau ngebangun. Kadang-kadang sebut 4 lantai itu ternyata cuma dengan apa ya, 4 lantai itu sebenarnya 5 lantai. Lebih banyak atau lebih sedikit bisa seperti itu. Tergantung penamaan. Dan tidak ada standar sih penamaan itu. Tergantung yang punya gedung lah. Mau berapa lantai juga kan dia bilang. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Saya lanjutin ya? Berarti saya lanjutin. Barusan move, kemudian copy, kemudian fillet. Sekarang rotate. Rotate itu adalah memutar gambar. Memutar gambar sama. Maksudnya bisa dengan RO atau dengan klik ya. RO saja. Karena kalau R doang, itu nanti banyak kesana. Redraw, round, segala macam. Kita untuk mencapai RO misalnya. Di spacebar atau di enter. Di blok lagi. Kemudian klik kanan. Nah, specify base pointnya mau di mana? Kalau kita mau buat di tengah, tinggal kita putar. Mau diputar berapa derajat sih? Kalau saya misalnya putar 36. 36 diisi, kita sendiri bisa buat. Misalnya diisi 30 derajat. Bisa dengan manual. RO. Ya tadi. Kemudian klik. Minus. Plus. Balik lagi. Itu rotate. Kita bisa, Pak. Memutarnya yang bisa di atas? Bisa. Misalnya memutarnya. Klik kanan. Memutarnya RO. Memutarnya di sini. Boleh. 30 di sana. Makanya yang akan jadi sumber pemutarannya adalah yang di atasnya itu. Itu untuk rotate ya. Nah, kemudian mirror. Mirror itu yang paling enak sebenarnya ya. Jadi kalau saya mau gambar, mirror itu kayak gini. Saya akan coba gambar. Seperti ini. Semarang nih. Nah, saya copy. Tapi saya buat mirror. Mirror. Saya buat ini mirror. Saya copy. Klik kanan. Mirror lainnya ini. Jadi pencerminannya adalah itu. Klik. Array sub-object. No. Kemudian saya akan juga mirror ini. Tapi dia di. N1. Sudut 45. Saya tinggal mirror lagi. Ke bawah. Bayangkan. Saya membuat ini tanpa harus capek-capek. Satu lagi. Saya buat misalnya lain sini. Add. 10. Sudut 45. Saya mirror lagi. Mirror. Sini. Sini. Saya buat ini mirror. Beres. Saya buat line. 7. 7. 7. 7. Saya bisa buat mirror juga dari sini. Mirror. Lebih anteng ya. Bih anteng. Ada yang tanyain? Kalau belum saya lanjut ya. Saya buat yang lainnya. Yang agak berat itu. Terakhir. Kalau setelah itu cuma narik doang. Scale agak lumayan. Mirror. Pilihat. Array. Offset. Nah ini offset yang agak menarik. Misalnya saya buat. Nah ini saya buat offset. Itu enaknya di. Bentuk yang dia tidak di. Circle. Saya buat circle. Specify radio. Saya buat. Saya buat. Circle nya 5. Nah. Offset itu akan. Apa namanya. Akan memberi. Apa namanya. Memberi kopian. Tapi dia sesuai dengan jarak yang kita inginkan. Misalnya O. Offset. Specify distance nya mau berapa sih. Misalnya saya kasih. Distance nya 1. Mana yang akan di offset. Di offset. Keluar. Ya 1. Keluar juga 1. Keluar 1. Enak. Jadi kayak copy. Tapi jaraknya sudah ditentukan. Garis lurus bisa. 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 Saya buat garis lurus. Saya mau offset. Jaraknya adalah 1 juga. Bisa. Kesini. Ini offset. Di visio juga ada. Di visio juga ada. Ya. Itu offset. Kemudian. Nah. Ini array. Array itu paling asik. Saya punya garis lain. Array itu adalah memperbanyak dengan. Apa ya. Namanya. Dengan dua. Apa. Dengan dua cara. Dengan sudut. Dan dengan koordinat cartesian. Kalau saya misalnya buat ini dalam bentuk. Sudut yang paling enak. Saya buat ini array. Saya buat block. Array is. Belum apa-apa. Sudah di copy. Terlalu ini. Saya buat array. Ar. Klik kanan. Nah. Mau rectangular. Mau pet atau mau polar. Saya pilih polar. Mana yang akan diputerinnya ini. Berapa sudutnya. Atau berapa. Banyaknya. Misalnya. Nah. Di sini ada. Itemnya mau berapa. Mau lima. Kalau saya lima aja deh. Kalau lima. Nah. Seperti ini akhirnya. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi buat. Misalnya kalau saya buat satu lagi. Misalnya. Seperti ini. Saya buat array. Polar. Klik. Saya buat. Misalnya. Misalnya. Enam. Enam. Kemudian saya buat dua belas. Seperti ini. Ya. Ini bisa diatur juga. Bisa. Misalnya gini. Ini bisa nggak? Bisa. Kita coba. Ini ya. Ini. Saya buat line. Ini. Saya buat line juga dari sini. Bisa. line aja. Supaya sama. Simetris. Saya delete. Terus ada berapa buah nih. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Sebelas. Sebelas ya. Coba saya buat ini dalam bentuk array. Array polar. Spesifikannya adalah ini. Saya buat ini dua belas. Bahkan saya buat logo HME. Berapa ya? Sebelumnya. Dua ribuan. Itu dengan menggunakan AutoCAD. Yang sekarang dipakai itu. Itu saya buat pakai AutoCAD. Ada yang tanya dulu? Arraynya masih banyak. Aslinya kalau buat array itu. Kalau kita bentuknya simetris. Tapi yang sedikit artistik ya. Misalnya gimana ya? Saya buat ini deh. Saya coba buat line. Oke. 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 Saya buat empat. Saya mau lagi mikir nih. Bagusnya gimana ya. Terus saya array. Ace. Line. Kemudian saya array. Saya buat polar. Empat deh. Supaya mudah dulu. Saya mau buat circle disini. Saya mau buat line sini. Saya mau buat line sini juga. Saya belum jelasin ini ya. Nanti saya jelasin. Sekalian. Claim namanya. Saya buat circle disini. Saya buat option juga. Satu misalnya. Saya claim. Oke. Terus sederhana. Saya buat array. Spotnya. 98 deh. Supaya agak sedikit rumit. Polar. T. A. R. Polar. Ini. Saya buat. 6 ke 8. 8 deh. Supaya berkelihatan bagus. 8. Saya buat ini. Setelah circle-nya dulu gimana. Nah. Sini ada circle. Saya offset. Saya frame. Oke. Saya frame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya buat ini dalam array juga. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa. 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 Bisa lah. Macem-macem sama kalian. Bisa macem-macem. Nah. Itu array. Itu bisa buat macem-macem. Termutuk. Saya buat. Ini. Apa namanya? Rotor ya? Rotor itu kan bentuknya gini ya. Saya buat circle. Saya buat berapa ya? 20 misalnya. Saya kasih offset. 2. Saya buat line. Rotor itu gimana? Gigi. Ini saya buat. Right. 24 misalnya. Ini kan kalian bisa trim ya. Trim itu untuk memotong ya. Nah. Trim itu kita putus list R. Kita spacebar. Mana yang akan kita motong. Mana yang menjadi batas pemotongan. Misalnya ini batas pemotongan. Klik kanan. Kita akan motong. Misalnya gini. Ini. Ini tinggal kalian ambil separuh sebenarnya udah jadi sih. Tapi enggak lah. Ini cara susah buat kalian untuk belajar. Ya. Yang susahnya dulu. Tinggal yang mudah. Oh iya. Berarti nanti tinggal. Dikilet. Kalau dikilet. Dikilet juga ya. Terhadap ini. Oh. Dikiletnya semua. Bisa di fill. Berarti ya bisa di fill. Oh ini bisa tambah setelan. Diexplo dulu kalau gitu. Kalau gitu. S2s. S2s. Bisa di fill. Kalau gitu semua. Oh. Nah ini kepotongkan. Karena kalau saya potong sini. Yang lain. Tinggal kasih extend kalau gitu. Atau kalian bisa pilih juga. Pilih. No. Ini bisa menyambungkan. Terus. Z. Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Moga-moga kalian. Kalau mau ditambah lingkaran. Sirtle boleh. Tembak. Sirtle disini. Supaya simetris. Berarti kasih. Disini berapa dulu. Yang buat ini ada bentuk array. Polar. Ambilnya dari sini. 12. Masa nggak nanya itu kan banyak yang aneh saya sengaja. Supaya banyak yang nanya. Dari dua drawing sama modify ini. Kalian bisa ngambar apapun. Saya akan yang mau nanya. Misalnya nggak ngerti. Apa ngetrim. Cara kerja trimnya itu gimana. Atau fillet itu ternyata bisa anung. Fillet itu bisa dipakai untuk menyambungkan juga. Selain dipakai untuk memotong. Fillet juga bisa dipakai untuk menyambungkan. Misalnya gini. Saya ada dua buah garis seperti ini. Saya ingin menyambungkan. Itu tinggal pakai fillet. Kalau R nya 0. Dia akan lancip. Itu fungsi fillet. Atau kalau misalnya. Saya ulangi ya. Kalau misalnya. Tidak lancip. Tinggal kasih radius saja. Radiusnya misalnya. Dua. Selain dia menyambungkan. Dia akan memberi juga sudut tumpul. Itu fungsi fillet lain. Saya lupa mungkin tadi. Karena kebiasaan saja. Saya agak loncat-loncat. Karena saya otodidak. Belajarnya. Jadi mungkin. Apa yang saya pakai. Yang saya sering gunakan. Itu yang saya ngajarin. Silahkan. Ini. Bingung atau gimana? Janganlah. Jangan bingung. Ayo sambil saya. Saya ngegambar. Ayo dong. Saya belum pindah ke scale. Scale juga gak susah. Saya coba gambar. Silahkan. Saya sambil gambar. Sambil nunggu yang nanya ya. Sambil nunggu yang nanya ya. Bikin bertanya, Pak. Ya. Saya kenalkan. Saya mau matang-tanya ya, Pak. Kan saya kalau bikin rectangle, Pak. Bikin oktata-kata gitu. Saya kliknya B. Jadi klik B terus. Masukin angkanya. Jadi itu kayak gitu, Pak. Tapi kalau misalnya nyebab kayak babat itu. Nggak muncul si inputnya. Itu gimana, Pak? Black rectangle. Ini yang ini ya? Iya. Yang nggak munculnya apanya? Jadi kayak pas. Saya baru-baru kan masukin. Apa sih tadi? Masukin dulu. Berapa itu nyata. Saya nggak bisa. Jadi harus mencet D dulu. Klik D. Saya garis dulu, bikin. Terus klik D. Baru bisa. Garing. Itu. Terus D. Angkapan dari rectangle-nya. Dari printer rectangle. Oke. Rectangle. Saya klik dulu ya. Tarik dulu. Dimensi. Iya. Ini ya di bawahnya dimensi. Dimensi itu sebenarnya ukuran. Berapa kali berapa, Pak. Bisa sama aja. Mengikutinya itu. Gimana kita pilih satuannya ya, Pak? Iya. Di autocad itu. Satuan itu sangat. Apa ya namanya? Sangat luas. Bisa satu berbanding satu kilometer. Bisa satu berbanding satu milimeter. Waktu saya dulu TA. S1 itu. Biasanya. Kalian pasti ngerti lah. Kan ada. Di mesin ada motor dan. Ada rotor dan stator ya. Itu ada celah. Celahnya itu satu mili. Saya itu punya rotor dan punya stator. Tapi saya nggak tahu nih. Berapa celahnya. Lebar celahnya gitu ya. Nah. Saya itu menggunakan autocad untuk menggambarnya. Yang saya tahu hanyalah. Jadi ceritanya saya punya rotor. Punya stator. Stator itu kan tinggal dibuletin gitu ya. Tapi kalau rotor saya itu kan nggak bisa digambar. Karena kan ada poros ujung-ujungnya. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan adalah mencari kelilingnya. Kelilingnya berapa saya ukur. Saya ketemu. Saya pakai rumus. Statornya ada. Kelilingnya ada. Saya gambar berarti yang satu. Stator yang satu adalah rotor. Saya masukin ke tengah. Saya cek pakai ukuran dimension. Itu berapa. Karena saking akuratnya. Akuratnya. Akurat sekali autocad. Autocad itu bisa menampilkan satu bandara. Dulu saya pernah punya gambar bandara. Mana ya. Itu saya jum sampai dengan di bawah satu mili itu masih kelihatan. Saking akuratnya gitu ya. Makanya garis yang nyambung atau tidak nyambung itu kelihatan kalau di autocad. Jadi satu itu kita yang menentukan kalau autocad. Jadi jangan bingung. Pak nanti 10 itu apa 10 cm atau 10 mili atau 10 ins. Nah itu kalian nanti definisikan sendiri. Beda dengan kalau visio. Kalau visio itu sudah ada definenya ya. Di visio itu satu berbanding scan senti. Itu ngatur sendiri. Kalau di sini enggak. Kalian bisa mendefine berapapun gitu. Yang tadi boleh rectangle itu. Jadi urutunya dari sini. Rectangle. Klik di sini. Nah ada dimension. Bisa dengan area. Bisa dengan dimension. Bisa dengan rotasi. Area itu berarti kalau kita pengen luasannya 2 meter persegi. Berapa kali berapa bisa nih. Kayak gini. Area. Misalnya saya pengennya adalah 40. Misalnya. Eh sorry. Saya ngomong 40 tapi keluarnya 20. Nah apa yang mau dipatokan? Panjang. Panjangnya 10. Nanti akan mengatur. Kalau saya pengen 40 misalnya. Tapi tadi panjangnya berapa itu bisa ngatur sendiri. Di advance-nya malah ini bisa dipakai untuk mengukur dengan bentuk yang tidak beraturan sebenarnya. Seperti itu. Ada lagi? Wah sudah banyak juga ya. Nah. Saya akan mulai masuk ke ini yang terakhir di sini. Tapi yang lumayan agak susah ya. Scale itu jadi harus hati-hati. Scale itu kadang-kadang saya punya satuan. Scale itu tinggal dikali ini base point-nya misalnya. Reference. Misalnya 2. Kalau referensinya 2. Saya ulangi ya. Scale ke C. Base point. R. 2. Nah mengecil. Sekali lagi. Copy. Sini. Scale. Sini. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Nah ini faktor. Pengalinya di 2 kali ya. Kalau saya ukur. Coba kita ukur. 45,42. Artinya sama. 90. 90 ya. Nah scale ini. Gimana ya? Jadi ada satu gambar yang patokannya misalnya. Ini sudah jadi patokan. Sebenarnya gambar ini tidak bisa menjadi patokan. Nah patokan ini kita ambil. Diperbesar. Sehingga sama dengan patokan kita. Jadi kita tahu misalnya gini. Ini panjangnya adalah sudah di kalibrasi 1 cm sama dengan. Sorry. 100 cm sama dengan misalnya 1 satuan di AutoCAD. Sementara ini belum di kalibrasi. Nah kita akan berusaha memperpanjang. Biasanya bentuk ya. Agak sedikit komplek. Nah dia kan menggunakan scale ini. Saya tidak bisa. Lihatin karena saya agak bingung juga. Gimana ya? Scale ini agak sedikit ruwit. Saya juga kadang-kadang suka keperlupaan bagaimana cara mengaturnya. Oke. Nanti kalau ada sambil jalan kita akan lihatin. Apa lagi ya? Ini di-light sudah biasa saya pikir. Layar. Nanti urusannya dengan layer. Dengan modify dengan draw ini sebenarnya saya pikir ini sudah bisa buat apapun. Sama kalau kalian belajar PLC. Dengan lelaki logika sudah buat program yang sebenarnya lumayan susah sebenarnya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke layer. Apa sih layer? Kalau kalian pernah belajar Photoshop. PhotoPan. Kan ada layer-layer. Kalau di image ya. Itu kan layer itu kan yang asli kemudian yang habis di-edit, ditumpukan. Jadi kan kelihatan mana yang aslinya mana yang di-edit. Kemudian misalnya ada penambahan artistik lainnya sehingga semakin bertumpuk. Kalau di sini yang disebut layer itu adalah, nah ini contohnya bagaimana layer-layer itu dibangun. Contohnya, nah ini lampu. Kalau lampu misalnya, nah seperti di sini. Nah, ini ada beberapa layer. Contoh sederhana adalah lampu. Lampu-lampu ini saya buat dalam satuan layer listrik. Nah, di sini ada beberapa layer. Dan layer ini kita bisa matikan atau kita bisa kunci. Artinya di kunci itu nggak bisa dirubah. Supaya nggak kehapus. Misalnya apa? Saya mau matikan layer lampu supaya lampunya kelihatan. Ini kan kabel dan listrik dan kabel saya buat dalam satu layer yang sama sebenarnya. Nah, kalau saya matikan. Saya harus pilih layer lampu supaya. Nah, saya harus pilih layer lampu supaya. Nah, ini turn off. Nah, listrik itu mati semua. Jadi, bukan berarti di akhirnya. Tapi kita buat dia tidak aktif. Sehingga ketika kita menggambar yang lain, ini tidak akan terganggu. Tapi kalau kita mau nyalain lagi, tinggal kita ilinya di on-kan lagi. Kita tinggal dinyalakan lagi. Nah, ini keluar lagi. Kemudian juga kalau kita mau kunci supaya tidak dirubah, ini berarti tinggal kita kunci supaya nggak ada yang merubah. Sama lah. Dan ini juga kalau misalnya di-freeze. Sama prosesnya di-freeze. Enaknya gitu. Jadi ketika misalnya saya menggambar, yang biasanya dipakai adalah untuk apa? Misalnya saya buat layer ya. New layer. Saya buat inilah dimensi. Saya langsung dengan dimensi ya. Dimensi warnanya misalnya kuning. Warnanya kuning. Nah, oke. Saya akan buat. Ini pilihan yang aktifnya adalah dimensi. Nah, dimensi itu kita bisa dari sini ya. Ini ada dimensi, kalau misalnya linier, bisa macam-macam. Kalau align misalnya apa? Nah, ini align misalnya. Dari sini jaraknya ke sini berapa. Nah, ini kecil banget. 90, sekian. Nah, ini bisa diatur. Pengaturannya. Bisa di-double-klik. Nah, di sini. Tadi kita kuning karena bylayer. Tanpa bylayer juga sebenarnya bisa. Nah, ini annotation-nya kalau kita ubah misalnya menjadi satu. Nah, itu menggunakan ini. Jadi, kita satu-satu aja dulu. Nah, ini kita edit. Ini masih kecil. Kemudian. Ini ya, apa namanya? Style. Style-nya mana ya? Saya agak bingung. Misalnya kalau pakai ini. Ini jarak berarti. Biasanya kalau saya pakai ini ada style. Untuk bylayer tidak merubah Faktor pengali yang lain. Sebentar saya. Biasanya kalau takat yang lain. Langsung tonton. Nah ya. Biasanya. harusnya berubah saya jarang nge-track ini kalau di sini harusnya itu berubah gimana ya kalau 2010 kamu agak sedikit biasa saya baru lagi ke sini ini ini nggak berubah ini nggak berubah biasanya ada modify modify standar biasanya jadi nanti standarnya berubah kayak di sini nah ini nih modify dimension steel manager nah ini saya modify biasanya biasanya di money nah nah di sini biasanya text hangnya saya ubah bisa jadi satu line saya buat ini modify saya buat new aja supaya bukan saya buat new standar 1 misalnya baru nah nah standar baru nah di sini kita define define text nya berapa besarnya kemudian sim sim simul arrow nya mau gimana apakah dibuka atau ditutup nah ini pengaturan kiri kanan ya arrow size nya mau besar atau mau kecil ujung-ujung ini mau besar atau kecil ya marking nya dimana break jarak nya juga di sini diatur udah dimulai simbol kemudian text nya penempatannya mau di atas atau di bawah di vertical kemudian dipaskan atau tidak ya yang paling penting sebenernya di ini di text nya kalau misalnya satu nah ini harusnya bisa diterapkan cuman saya enggak tahu kalau ini standar ini standar baru sudah ada close penempatan ini menjadi yang baru gimana ya saya belum lihat nah ini sudah menggunakan standar baru sih harusnya karena nanti beda-beda saya belum terlalu paham ya kalau yang dari 2017 oke kita lanjut ya saya delete saya coba lagi saya dimension misalnya ini sudah pakai standar baru termasuk sudut biasanya biasanya sudut nah ini ya kemudian juga sudut nah ini tadi berapa sih radiusnya harusnya ada radius ya ini R gimana ya bisa di luar bisa di dalam disini radius atau bisa seperti ini diameternya gimana kita bisa cek beda ya diameter dengan radius kalau misalnya radius nah ini radius kalau diameter bentuknya seperti ini kalau radius seperti itu apa lagi itu untuk penamaan-penamaan ya jadi kalau misalnya seperti ini nah kita akan coba seperti ini ya apa yang harus pertama kali kita buat berarti kita buat ukuran 8,5 kali kali berapa nih? 8,5 kali kali berapa tuh? saya harus hitung juga 8 sepangnya yang ini ya 8,5 kebawahnya adalah 4,25 ditambah 1,5 ditambah dengan 0,75 tetapi jarak itunya berapa? jarak dari sini ke sini berapa? jarak dari sini ke sini berapa? oh itu 0,75 ya dilihatnya 0,75 0,75 lagi diameternya 0,75 oke berarti dari sini ke sini 0,75 dikurangi yang ini radiusnya 0,75 ya dari sini ke sini 0,75 berarti 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 berapa tuh? sama dengan 5 sama 1,5 sama dengan 6,5 oke kita buat 8,5 dikali dengan ini aja supaya kelihatan kita buat lain berapa? 0,5 add 0 kita berubah dulu menjadi ya kemudian tingginya berapa tadi? 6,5 ini kemudian kita buat offset supaya mudah 6,5 6,5 buat ketat minggu bagi ini sebenernya 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 kuris 6,5 6,5 6,5 7,9 6,7 Buat yang hijau Dan ini lain Kita buat Campur 0,75 dengan 0,75 Berapa tadi listernya? 0,75 Ini juga sama ya Kita lihat dari sini 4,25 kita offset 4,25 Eko satu lagi yang saya belum masukin Extend Extend itu adalah memperpanjang jarak Seperti ini Kita bisa extend dengan cara apa? Kita block yang akan kita perpanjang Kemudian kita ketik EX Kemudian ini tinggal klik Jadi dia panjang di sana Extend Nah dari sini tinggal jarak dari Sini ke sini Berapa ya? Radiusnya ada 0,75 juga Berarti kita akan offset 0,75 Ini berapa? Ini berapa? 0,75 Radiusnya 0,75 Saya set Dia sudah saya offset Ini sudah saya offset Kemudian saya offset kemudian ini juga sama 0,75 ini juga sama 0,75 ini juga sama 0,75 tinggal buat di tengah lingkarannya kita lihat tengahnya mana di tengahnya kemudian I dari sini ke sini 4,25 4,25 kemudian dari jarak atas ke bawahnya dari sini ada meternya circle 3,25 terus kita buat circle diameternya yang ini diameternya 0,75 berarti dari sini ke sini 0,75 0,375 berarti kita offset dari sini 0,375 sini juga sama jaraknya masing-masing 0,7 berarti dari sini ke sini oh ya itu di tengah-tengah sorry kita tinggal dari sini dari sini 3,25 circle diameternya ini gak apa diameternya kita akan kita akan mirroring seperti itu kita offset lagi 1,6 ini dari sini ke sini berapa ini 1 jajar ini juga 1 jajar berarti kita buat jaris bantu dari sini ke bawah sama kita buat jaris bantu dari sini ke sini ke bawah kita buat circle ukurannya berapa diameternya 0, circle diameternya 1,25 yang lain dari sini ini dia di mana diameternya di mana oh diameternya di sana yang lain dari sini kemudian dia dari sini turun offset 1,63 1,63 bagaimana dia oh dari gini setelah ini batasnya dalam ini dan ini offset lagi 0,75 setelah itu chapter divirat dengan radiusnya 0,25 tinggal tinggal mirroring dari sini satu lagi sorry yang di bawah belum dari mana dari sini berapa berapa libatnya 1,25 offset 1,25 kita ambil dari setengah dari sini offsetnya berarti 1,625 1,625 1,625 sorry saya saya lihatin dulu seperti ini cara kerjanya berarti kita buat champer champer berapa tuh 0,5 0,5 0,5 stand 0,25 kurang lebih jadi memang agak susah saya ngasih karena tahun kemarin juga saya ngasih 2 jam agak sedikit bingung apa saya harus kasihkan dalam 2 jam cuman kalau memberi gambaran seperti ini saya pikir saya mendingan kasih langsung aja supaya kalian ada gambaran bagaimana menggunakannya pada kenyataannya di lapangan penggunaannya itu akan akan menggabungkan berbagai macam kebutuhan dan kadang-kadang kita ngambil shortcut jalan pintasnya gitu ya sebenarnya banyak contoh-contoh yang bisa kalian dapatkan nanti banyak buku-buku yang berkebaran tapi autocad itu tidak bisa langsung bisa karena harus digunakan sama lah namanya skill itu harus terus di asah kalau tidak di asah itu akan lupa saya juga sama ini saya sering pakai hal-hal penting saja padahal yang pernah saya pakai itu juga semampir semua cuman kadang-kadang karena nggak dipakai jadi lupa terus kemudian juga perbedaan seri mengakibatkan kadang-kadang kayak tadi saya dimensi itu kalau yang di tempat berapa ya 2015 itu masih lupa 2015-2010 itu masih di sana tapi ternyata sekarang ubah biasanya di sini ada style style itu tinggal saya ubah-ubah tinggal diterapkan saya belum nemu kalau yang di 2017 ini stylenya seperti apa karena saya jangan pakai style yang saya pakai biasanya itu disediakan oleh drafternya orang sipil itu sementara mungkin ini juga measure belum nge-print juga belum matching properties juga belum dimensi juga bagaimana lebih detailnya juga belum tapi saya pikir ini mungkin dasarnya semoga masih kedepannya banyak yang ngontak saya untuk tahu atau jangan ngontak juga belajar sendiri supaya lebih tahu bagaimana gimana itu mungkin yang saya bisa masih sementara saat ini karena ini sudah setelah 6 ternyata saya tidak sadar saya kerja sendiri juga seperti itu ini juga mungkin bisa ada beberapa buku panduan di ruangan saya juga ada yang buku bahasa Indonesia tapi misalnya AutoCAD 2010 juga jadi saya pikir mendingan carilah banyak di PDF drive atau dimana kalian bisa belajar dimanfaatkan bagaimana membuat isometri segala macam belum sampai ke isometri dimetri ini sudah tidak cukup waktunya jadi saya mohon maaf 2 jam agak sedikit inras saya ngajar apapun jadi bingung akhirnya jadi sebisa saya ajar supaya apa yang sering dipakai itu yang saya gunakan itu mungkin silahkan kalau ada yang mau bertanya kalau misalnya ragu boleh nanti ke ruangan saya saya wf-nya hari Senin Selasa kamis kalau diskusi ada masalah boleh offline demikian dari saya mau bertanya pak ya silahkan untuk yang skala pak kalau misalnya kan kita membuat gambar kayak rumah lah nah kita mau ngambil gambar si apa si kamarnya aja kan untuk si rumah itu udah dalam etiket ya nah pas dipisahin kamar kan ukurannya kecil nah itu skala yang dirubah apakah ukuran kamarnya diperbesar untuk memenuhi etiket itu apakah etiket yang dikecilin pak kalau misalnya kita menggunakan standar gambar sama misalnya 4 semua gitu ya 4 semua itu berarti nanti skala gambarnya yang berubah misalnya kita menggunakan dana rumah 1 berbanding 100 misalnya gitu ya nah sementara gambar yang kedua misalnya gambar ruangan khusus untuk kamar nah itu bisa diperbesar untuk menyampilkan kecil bisa diperbandingkan dengan cara nanti mungkin yang tadinya 1 berbanding 100 bisa menjadi 1 berbanding 125 atau biasanya yang berbanding lebih besar lagi tergantung kebutuhan ya karena tadi kita terbatas pada ukuran kertas ya jadi itu itu bisa seperti itu ya jadi skala itu tidak 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 kaku lah tidak tidak membatasi kita gitu silahkan tapi apakah kemungkinan si anotasinya jadi merubah gak Pak kalau nantinya di ini yang kurang gambarnya berubah makanya tadi saya bilang ada copy ada segala macam nah itu untuk membatasi bahwa ini dipakai untuk yang gambar mana ini dipakai untuk gambar mana meskipun itu satu file ya meskipun nanti satu file anotasi itu bisa yang gambar A dengan gambar B bisa berubah saya juga agak bingung nanti mungkin saya cari kalau di 2017 sebelah mana ya kalau yang di lain itu tinggal kita style dimensinya jadi rubah-rubah faktor pengalihnya juga ada sebenarnya di sini ya faktor pengalihnya tinggal kita kali berapa misalnya untuk masih kan ini ruangan saya 3x4 meter gitu ya nah saya ingin tampilkan ke A4 saya perkecil berarti kalau 3x4 meter 4 meter masuk ke ukuran yang 21,5x29 atau paling kecil karena ada segala macam termasuk etiket gambarnya pengen masuk jadi ukurannya adalah 3x4 menjadi misalnya 15x20 misalnya 15 cm x 20 cm berarti kan ini ada pengurangan padahal asalnya misalnya ruangan itu bukan 15x20 ruangannya lebih kecil misalnya tadi 9x12 nah otomatis kan ada perubahan yang tadinya ukuran ruangan di skalanya adalah 9x12 menjadi 15x20 cm menjadi 15x20 cm sementara ukuran aslinya adalah 3x4 misalnya nah otomatis anotasinya juga akan berubah dan makanya saya suka agak kebalik kalau kita mengukur gambar terutama kalau mengukur panjang kabel yang paling enak sebenarnya misurnya disini misurnya disini kalau anotasi ini sudah dibatasi dengan tadi faktor pengali kalau di misuri ini benar-benar ukuran asli kita tinggal bandingkan misalnya gini disini kan kelihatan 300 ini 300 300 apa sih sebenarnya saya coba cek disini oh berarti ini adalah 3x100 karena di ukuran asli ini 3 satuan di autocad nah ini karena apa? karena saya nanti mengukur panjang kabel kan ini yang diukurnya dari measure nanti saya kali misalnya apa? saya mengukur panjang kabel ini aja yang sederhana by my drawing 0,5 ditambah misalnya kali ditambah 1,2 ditambah sekian nah kan kalau anotasi belum tentu kita tahu sebenarnya tapi kalau dalam measure itu adalah gambar asli autocad tinggal dikali dengan tampilan ini kalau ini 300 berarti dalam 3 ini kan 3 berarti dia dikali dengan 100 3 ini 300 berarti dikali 100 nah makanya jarak saya ini tinggal dikali dengan 100 karena gambar ini gambarnya homogen kalau gambarnya heterogen skalanya akan berbeda juga biasanya kalau kalau ada dana atau layout itu suka berbeda ini sama ini kan skalanya 1 banding 50 nah ini skalanya 1 banding 150 ini berbeda anotasinya nanti pasti berbeda di sini nah skala ini yang berubah-ubah nah yang jadi batasnya adalah kartas ini tapi jangan salah kartas ini juga sebenarnya di autocad A4, A3 itu kita bisa tampilkan dalam format yang sama di autocad nanti tinggal di print out aja di pengaturan di print sini nah di pengaturan sini kita mau pakai eh sorry di pengaturan sini paper size-nya mau pakai apa ya paper size-nya pakai apa cara printing-nya pakai apa nanti keluar seperti apa top print juga agak sedikit lama sih sebenarnya kalau saya jelasin mungkin butuh waktu setengah jam lebih ya jadi kalau saya sih berharap ada pertanyaan lah nanti ke depannya jangan di sini kalau sini waktunya penek banget gitu ya oke silahkan cukup atau ada yang ditanyakan lagi cukup Pak oke ya kalau masih bingung nanti ya oh iya boleh kan saya pernah upload gambar terus kan dibentuk CDF nah si garis-garisnya cukup ketebalan Pak itu gimana padahal di autocadnya itu udah pada pengaturan-nya di sini plot style eh sorry mana nih plot style atau di di pengaturan di ketebalan itu ada di screening-nya ada di sini pengaturan plot style tabel ya tapi sudah diatur di sana ya Pak di di sini diatur di mana nih nah di sini diatur udah apa udah diatur oke kalau di sana berarti memang di pengaturan plot di sini di sini nih kalau saya sih selalu pakainya yang monokrom itu ukuran kertasnya apa 4 4 ketebalan jadi si garisnya garis-garis di bangunannya misalnya temboknya jadi jadi tebal lebih gede daripada yang dapat diatur ini sebelum di plot dia akan menyesuaikan dengan ini sebenarnya dengan plotternya kadang-kadang kalau bekas orang juga mestinya plotternya makanya pengaturan di sini dan pengaturan di sini akan sangat atau itu akan agak sedikit rewel di pengaturan pengaturan ininya pengaturan ini yang akan berpengaruh bagaimana besaran segala macam laneway nah ini pengaturan-pengaturan di sini yang harus dilihat selama menggunakan default saya pikir sebenarnya nggak akan jadi besar atau kecil ini laneway lane end lane join gabungan-gabungannya besaran segala macamnya di sini jadi kalau kamu misalnya kebesaran diatur aja di sini di plotternya tapi setelah diatur di shaping karena ketika kamu ngeprint beda lagi ini tidak di shaping nanti di sini ambil kalau pakai previous pengaturan yang sebelumnya akan dipakai untuk ngeprint tapi kalau misalnya kamu ngeprint ininya non itu akan balik lagi pengaturan nol lagi gede lagi jadi setiap pengaturan di shaping dijadikan default misalnya untuk pengaturan gambar yang tadi gitu ya gitu baik pak terima kasih iya lagi cukup pak mau nanya lagi mumpung tadi ngebahas yang plot ya untuk apa area plot pengen banyak itu kan disitu ada banyak ada yang bagian apa nah pengen nanti untuk pdf-nya banyak gitu pak jadi nggak satu-satu area plotnya display-nya nggak satu ngeprint dulu diplot jadi pengen langsung di area ini halaman satu ini halaman dua halaman tiga gitu pak kalau di sini tetap harus satu-satu ya upload sini karena dia akan kalau ini kan untuk plot area kan sebenarnya ada berbagai macam pilihan ya dari mulai display maksudnya apa yang kita lihat oh misalnya limit kita batasi dari awal nah ini nggak saya tadi bahas karena saya pikir kita akan belajar kegambarannya dulu kalau limit biasanya dibatasi dengan pembatasan kertas itu nggak bakalan keluar dari sana kalau misalnya pembatasan dengan kertas A4 berarti kan 297 sampai dengan 215 215 nah tapi kalau misalnya lebih enak sebenarnya kalau saya menggunakan batasan display atau window ya biasanya di sini ini harus masuk dulu hati-hati hati-hati karena kalau A4 itu nah ini satuannya saya harus pakai printer dulu PIDF kalau yang sudah punya pengalaman terutama untuk drafter ya kita posisinya sebenarnya bukan drafter sih tapi kita harus memahami gitu sekidaknya center upload bisa dilihat ini ketika dia bukan monochrome nah ini window lebih jelas ya window nah kalau kita mau pengaturan lagi sebenarnya di sini nah di sini kalau mau monochrome ya monochrome kita buat window-nya sebenarnya ini tinggal di tinggal di apa namanya ini tinggal di spacebar ini jadi monochrome kecuali logo ya nah ini kalau dalam bentuk PDF memang jadi agak sedikit besar karena dia tadi harus diatur lagi di sisi apa namanya di sisi cloud stylenya di sini di screen ini harus diatur jadi Pak itu harus satu-satu yang nge-plot nggak bisa batch nggak nggak bisa soalnya saya pernah nyoba di nanocad bukan auto itu bisa Pak jadi ini halaman satu yang gambar ini halaman dua tapi dalam satu gambar gitu sebenarnya kalau ada tambahan kayak mikro kayak kalau di Excel itu kan ada makronya ya mungkin bisa termasuk juga pengaturan tampilan pengaturan tampilan bisa diatur ulang bisa diatur ulang jadi kita yang benar-benar tampilan itu adalah apa namanya papan gambar pada layar yang berbeda itu bisa diatur tapi saya belum sampai ke sana sih itu oke cukup kalau cukup saya tutup saja ya dari sayanya jadi mungkin saya tidak terlalu expert juga apa yang saya kasihkan adalah pengalaman selama saya menggambar selama saya menggambar baik itu ketika saya awalnya kerja paket atau ketika saya mulai terjun di dunia konstruksi ya terutama di ME terutama jadi itu yang selalu saya pakai itu yang selalu saya aplikasikan di lapangan pasti ada banyak sekali kekurangan terutama dari segi apa namanya ya penggunaan karena yang saya pakai adalah itu adalah kiat-kiat praktisnya dari tadi mungkin kalau kita menggunakan makros banyak hal-hal yang bisa dipermudah termasuk mungkin untuk lay out gambar papan gambar yang lebih otomatis tapi saya harap tambahan ini apa yang saya berikan kepada saudara-saudara pen menjadi tambahan setidaknya untuk mau mulai menggambar karena ke depannya auto-keh harus menjadi moda buat kalian nanti ketika lulus melihat dari alumni sekarang kan kerganya ada yang di pembangkit di pabering semen di otomasi dan segala macam itu mereka baca gambar tetap dari otom oke demikian terima kasih atas perhatiannya saya serahkan lagi kepada moderator terima kasih terima kasih walaupun di sini ada pertanyaan yang belum sempat saya sampaikan itu di rubret tapi mungkin nanti bisa disampaikan di luar kegiatan ini boleh dan sebelum saya tutup boleh on cam semuanya untuk dokumentasi silahkan yang bertahan 22 orang ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih kepada semua partisipan dan juga kepada Bapak Tepandang telah menyempatkan waktunya pada kegiatan kali ini mohon maaf bila punya kesalahan bila itu pita hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih Pak Sama-sama Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Pak